Ibn Atta'illah mengatakan, ciri-ciri amalan yang langsung diterima oleh Allah kamu tidak memandang kamu beramal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi a'atana ni'aman kathira Alhamdulillahillazhi a'atana a'atani wa'iyyakum al-kawthar fa'amarana bis salati wal-nahar wassalat wassalat ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad, sayyidina awwalina wal-akhirina wal-alihi wa ashabihi wal-libaitihi wa'udhuriti ajma'in Sahabat-sahabat, maka Allah Okay, kita lanjut ya, lima satu Ini kayaknya hikam terbangat nih La'amala arja lil-kulu Min amalin ya'hibu anka syuhudu Nah ini kayaknya salah ketik ya Ini kalau bersanat, tahu pak, di mana salahnya Kalau nggak bersanat, nggak tahu Ini kelirunya disini Lil-kabul Ini bahasa Arabnya Lil-kabul Kebalik kemudian ya Tidak adalah amalan yang diharapkan untuk lebih diterima Qabul Qabul bahasa Arab Para masyaih, para habaib Kalau penutupan pengajian, penutupan doa Qabul, qabul gitu ya Gabul, gabul Kalau habaib hadrami, ngomongi gabul, gabul Kalau kiai-kiai yang bahasa Arab, kabul Kabul, kabul diterima Nggak tahu, entah cocok logi, entah apa Nasinya namanya kebuli Sepertinya cocok logi yang cocok ya Tidak adalah ada amalan yang lebih cepat diterima oleh Allah Min amalin Melebihi satu amalan Amalan yang mana Yaghibu anka syuhuduh Ini cara nerjemah Kalau ada yang bisa bahasa Arab Ini kata kerja Ini fa'ilnya Yang bekerjanya Dahulukan Ini ya, subjek Ini predikit Jadi lambas Arab dibalik-balik Amalan yang penyaksianmu terhadap amalan itu Yaghib Hilang Maksudnya apa Kamu sholat Tapi tidak merasa dirimulah yang sholat Kamu sedekah Kamu merasa Itu adalah harta dari Allah Kamu guru Sukses mendidik murid Bukan kamu yang merasa dirimu sukses mendidiknya Tapi itu adalah titipan dari Allah Dan Allah lah yang maaf berjiwanya Kamu punya jasa Gurus masjid Bangun yayasan Bikin pesan tren Tapi kamu tidak memandang Kamulah yang beramal Nah ini pesan juga untuk para pengurus masjid ya Biar enggak matang makan hati amat ya Pak Mirwan di pensiun ya Waduh Amal yang paling berat di Di tengah masyarakat Itu Mengurusin Fasilitas bersama Yang kita sebut Wakaf lillah Kan ini milik Allah Maka Orang yang Tulus melakukan ini Tulus ngurusin ini Itu dia dapat Amal yang paling besar Selama dia tidak merasa berjasa Jadi jangan ada yang ngomong Kalau bukan Gue yang ngurus masjid Masjid enggak jalan Enggak jalan Itu langsung dicoret Ya Berarti kita memandang Diri kita beramal Sedangkan disini Ibn Atwa'illah mengatakan Ciri-ciri amalan Yang langsung diterima oleh Allah Kamu tidak memandang Kamu beramal Jika kamu khidmat Kamu tidak memandang Kamu khidmat Jika kamu takmir masjid Kamu tidak memandang Dirimu punya jasa Jika kamu seorang Kiai guru Semuanya Kamu tidak memandang Kamu yang pintar Ya Kalau bukan Kalau tidak saya Tidak jadi Kalau Kiai Lain lagi Kalau bukan saya Tidak mengajar Pasti sepi Pasti santrinya Tidak beres Itu perasaan Perasaan begitu Dia sedang mengambil Hak-hak Allah Subhanahu Yang berhak Ngomong begitu Cuma Allah Dan dulu Para sahabat Nabi R.A Ketika mereka Perang Khanda Perang Khaibar Ada tiga peran Itu ada namanya Amir Ibn Al-Akwa Itu baca syair Begitu juga Abdullah bin Rawaha Apa syairnya sama Lawla ka Anta Ma sallayna Mahtadayna Ya Allah Jika bukan Karena engkau Ya Allah Kami tidak dapat Hidayah Kami tidak dapat Melaksanakan solat Kami tidak dapat Опitat Speaker Kami tidak dapat